Alhamdulillah Bapak-Ibu jamaah yang dibanyakan Allah, Alhamdulillah Marilah kita kembali bersyukur ke hadiratullah s.w.t Kita bersyukur atas limpaan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk ke malam yang pertama di bulan Ramadhan Padangkali ada yang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan ya, hari Ahad gitu kan ya Tapi karena malam ini kita sholat tarawih maka insya Allah puasa Ramadhannya pun akan dilaksanakan pada besok hari Kita bersyukur oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadhan Dan kita berupaya untuk mengisi bulan ini dengan sebaik-baiknya Karena tidak ada jaminan kita bisa menyelesaikan Ramadhan ini sampai selesai itu kan ya tahun ini Dan kalaupun selesai tahun ini belum ada jaminan kita bisa ketemu lagi dengan Ramadhan yang akan datang Sebab itu maka diajarkan kita untuk bersyukur dalam bentuk ibadah Karena Allah tegaskan dengan firmannya dalam Al-Quran pada surah yang ke-34 surah sahabat Ayat 13 Pakatul dengan ayat itu Bekerjalah, berusaha Allah, beramalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur Dan sedikit sekali kata Allah, hamba kau itu yang bersyukur Nah sebab itu maka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Dipertemukan dengan bulan Ramadhan kita berupaya untuk mengisi dengan sebaik-baiknya Amal ibadah yang kita kerjakan Karena yang ditutup oleh Allah adalah asan wa amala, amal yang terbaik Jadi sedikit baik Alhamdulillah, banyak baik lagi Alhamdulillah Dan diantara amal ibadah yang diperintahkan di bulan Ramadhan tadi apa yang dibacakan Imam dalam sholat Pada sholat Isa tadi Surah Al-Baqarah surah yang ke-2 ayat 183 Itu kan Allah tegaskan perintah yang pertama di bulan Ramadhan inilah Kutiba'alaikumusiyam Kama'a kutiba'ala ladinaminkoblikum Yang kata Allah diwajibkan untuk berpuasa itu kan Bukan hanya untuk generasi kita Tapi kata Allah generasi sebelumnya pun sama Untuk mencapai apa? Derajat mutaqin Tapi ini melalui sebuah proses Kalau kita pahamnya itu dengan baik Maka orang yang dipanggil Allah dengan sebutan orang-orang yang beriman Kemudian dia beribadah puasa Maka dia akan mendapatkan dari mu'min menjadi derajat muksinin Orang yang beramal baik Nah kalau dia kerjakan ibadah puasa dengan cara yang baik Ihlas dia kerjakan maka dia mencapai derajat mu'lisin Nah mu'lisin inilah yang mengantar kita kepada derajat mutaqin Yang terakhir kata Allah La'allakum tad takun Kalian jadi orang yang bertakwa Orang-orang mutaqin Orang-orang yang benar dalam akidah dan benar dalam ibadahnya Nah bapak ibu jawabnya dimulai kata Allah Kenapa Allah perintahkan? Karena ayat berikutnya Allah katakan pada kesambungan ayatnya Ayat 184 Di bagian akhir yang dibaca Imam Tia Kata Allah Dan berpuasa itu baik kata Allah Jika kamu mengetahuinya Nah kebaikan apanya kalau janjikan Kita bisa lihat berbahaya dalam Al-Quran Yang pertama Allah katakan misalnya pada surah Allah Azab Surah yang ke 33 ayat 35 Kata Allah orang-orang yang dia mengerjakan ibadah puasa Ini disebut dengan Laki-laki yang berpuasa Perempuan yang berpuasa Kata Allah Allah akan ampuni dosamu Dan Allah akan ganti dosa dengan pahala yang besar Ini janji Allah bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa Dalam surah Al-Ajab surah yang ke 33 ayat 35 Laki-laki dan perempuan yang berpuasa Kata Allah Itu yang pertama Yang kedua Yang lain pada surah Al-Tawbah Surah yang ke 9 ayat 111 Ayat 112 Itu kan dia Allah tegas katakan Inna Allah astara minal mu'minin Ampusa'um wa amwala'um bi'anna lakomul jannah Sejujurnya Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman diri Dan artanya kata Allah dengan apa Bi'anna lakomul jannah Dengan surga Siapa Allah katakan Ayat 112 dari surah Al-Tawbah Di antaranya katakan Asya'ihun Ini ada dua penjelasannya Asya'ihun yang pertama Orang yang keluar dari rumahnya Mempelajari agama Allah Beribadah kepada Allah Di tempat yang dibenarkan dalam agama Yang kedua Asya'ihun Tawbah Orang yang berpuasa Jadi kata Allah Orang-orang yang keluar dari rumahnya beribadah Dia berpuasa Nah kalau katakan Dirinya dan artanya Kalau yang dia korbankan Allah akan ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah bersyukurlah kita orang-orang yang mengerjakannya Kalau katakan Itu yang kedua Nah ayat yang berikutnya Pada surah Al-Baqarah Dalam rakat yang kedua Dalam surat Isa tadi Ayat 185 Bulan Ramadhan Kata Allah bulan ditudungkannya Al-Quran Jadi identik ibadah di Ramadhan itu adalah Puasa yang diwajibkan dan juga Bahasa Al-Quran Cuma ada penegasan Allah Ayat yang lain yang kata Allah Kitabun anzallahu ilaikamu Barakul yadabarul ayati waliyatazakara ulul albab Ini kata Allah Al-Quran diturunkan Yang penuh dengan baraka untuk diatakan Liat dabarul ayatihi waliyatazakara ulul albab Untuk ditadaburi kata Allah Untuk dipahami Direnuhi dan Diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal Jadi ada kewajiban yang lainnya Nah kita dipertemukan dengan Ramadhan Identik dengan baca Al-Quran Maka Satu lagi yang Allah tuntut dari kita Orang yang beriman Kalau katakan kalian pahami Kata Allah Al-Quran Dan ambil pelajaran Kemudian berupaya untuk mengerjakannya Ini perintah Allah Wah Al-Quran itu kan susah Al-Quran itu kan Susah dipahami Allah katakan Apa yang kuturunkan Kepadamu Muhammad Al-Quran Bukan untuk menjadikan kamu susah Kata Allah Tapi untuk menjadi peringatan Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Surah Toha Surah yang ke-20 Ayat 2 dan 3 Ini pernyataan Allah Mudah kata Allah Al-Quran tuntik Baca untuk dipahami Dan kita yakin dengan kebenaran Peman Allah Dia adalah satu pun yang bisa Menolak kebenarannya Semuanya kita bisa pahami Insya Allah tinggal Kemahuan kita seperti apa Nah di Ramadhan kita punya waktu Kita bersama-sama Kebiasaan kita baca Al-Quran Lidah kita Lisan kita bahasa dengan bacaan Al-Quran Maka kita gunakanlah Waktu kita juga Untuk bersama-sama Memahami Mentadaburi Al-Quran Dan kemudian Kata Allah Kalian ambil pelajaran dari Ayat-ayat Allah SWT Nah yang ketiga Terlalu mengkirakan Allah tegas katakan bahwa Kerjakanlah sebanyak mungkin Amal ibadah yang kita kerjakan Malamila sole'an min zakarin A'udsa Wa mu'minun palanuh iyannaw ayatan To'ibah Walala jiannaum ajra'um bi'asari makanu Ya'amalun Dikata Allah Barang siapa yang dia mengatakan Amal soleh Laki-laki atau perempuan Dan dia dalam keadaan beriman Allah katakan Palanuh iyannaw ayatan To'ibah Allah kan jamin baginya Allah kan berikan kehidupan yang baik Dan Allah berikan balasan pahala Yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan Nah ilah barangkali sebuah rendungan singkat Untuk malam hari ini Tidak panjang Karena ini kan isyaratnya ada berdiri Ini kan berarti kan jangan lawas-lawas itu kan ya Tapi kan ada tulisan juri disini Kalau ada tulisan ini kan sampai sahur ya Bisa kan ya Tapi inilah barangkali rendungan kita bersama Mudah-mudahan mengawali Ramadhan tahun ini Kita sambut dengan suasana Sukacita penuh kegembiraan Dan kesyukuran kepada Allah SWT Insya Allah Dengan bersyukur beribadah pada Allah Allah akan memudahkan kita dalam beribadah Jaminan dari Allah Allah jamin dengan apa Kalau katakan kalian yang taat kepada Allah Rahmat Allah akan terus mengalir Taatilah Allah dan Rasul Kalian kata Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Nah inilah barangkali Mari kita sama-sama Kembali kita Tancapkan niat kita Tekad kita Bahwa ini bulan yang terbaik untuk beribadah Bukan berarti bulan yang lain tidak baik Ini Allah buka kesempatan yang luar biasa Ampunan Allah Balasan empat alat Dan segala macam untuk kebaikan Maka kita kerjakan Apa yang Allah perintahkan Insya Allah Allah jamin Dengan jaminan Surganya Allah SWT Demikian Maaf kalau ada yang kurang berkenan Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh